Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rehazki Fadilah dengan NIM 2101226 dari kelas Sains Informasi Geografi 3A Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis Thermal East Burn Ratio atau yang dikenal dengan Normal East Burn Ratio atau NBR NBR ini berfungsi sebagai rasio keparahan dari suatu kejadian kebakaran yang dirancang untuk menyoroti area terbakar dan memperkirakan tingkat keparahan dari kebakaran tersebut Untuk formula yang digunakan pada analisis NBR ini mirip dengan NDVI tetapi yang berbeda hanyalah formula yang mana pada formula NBR menggunakan rumus SWIR Rumus NBR yaitu NIR dikurangi SWIR dibagi dengan NIR ditambah dengan SWIR Pada analisis NBR kali ini, saya akan menggunakan Citra Lenset 8 yang mana band yang digunakan adalah band 5 dan band 7 Di sini, saya akan mempraktikkan tingkat keparahan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Dengan menggunakan analisis NBR untuk data yang diperlukan dalam analisis ini yaitu Citra Lenset 8 yang sebelum terjadinya kebakaran dan sesudah terjadinya kebakaran Yang mana kita memakai data Citra Lenset band 5 dan band 7 Di sini, saya akan langsung menginput datanya Pre ini adalah data Citra Lenset 8 sebelum terjadinya kebakaran Kemudian langkah selanjutnya, kita akan memasukkan rumus yang sudah tadi diberikan Yaitu NBR sama dengan NIR dikurangi dengan SWIR dibagi dengan NIR ditambah dengan SWIR Kemudian, kita klik raster, klik raster kalkulator Kemudian, di sini kita akan memasukkan rumusnya yang tadi Caranya, buka kurung NIR yaitu band 5 dikurangi dengan SWIR yaitu band 7 Tutup kurung Dibagi dengan buka kurung NIR yaitu band 5 Ditambah dengan SWIR yaitu band 7 Tutup kurung Kemudian, kita akan menentukan lokasi penyimpanannya Di sini, saya akan memberikan nama Free NBR Lalu, klik OK Di sini, akan muncul layar dari Free NBR-nya Lalu, kita akan meremove data citra Lenset 8 yang Free-nya Baik band 7 maupun band 5-nya Untuk langkah selanjutnya, kita akan menganalisis citra yang sudah terjadinya kebakaran Pada citra Lenset 8 yaitu dengan menggunakan band 5 dan band 7 Caranya, hampir sama dengan yang Free NBR tadi Kita add layar dulu Di sini, kita akan memasukkan data post citra Lenset 8 Yang mana, ini merupakan post Yang mana, post itu adalah data citra Lenset 8 sesudah terjadinya kebakaran Kemudian, kita akan menghitung NBR-nya Kita, dengan memasukkan rumus yang tadi yaitu NBR sama dengan NIR dikurangi SWIR dibagi dengan NIR ditambah dengan SWIR Yaitu, pertama kita klik raster Kemudian, raster kalkulator Kemudian, kita buka kurung Masukkan rumus NIR yaitu band 5 Dikurangi SWIR yaitu band 7 Tutup kurung Dibagi dengan buka kurung NIR yaitu band 5 Ditambah dengan SWIR yaitu band 7 Tutup kurung Kemudian, di sini saya akan menentukan lokasi penyimpanan Dan akan memberikan nama filenya yaitu post NBR Kemudian, save Lalu, tekan OK Lalu, di sini Sudah terdapat layer dari post NBR-nya Kita akan meremove data citra Lenset 8 Yang post baik band 7 maupun band 5-nya Kemudian, ini merupakan data citra Lenset dari free NBR maupun post NBR-nya Yang mana kita akan menganalisis Terjadinya tingkat keparahan kebakaran yang terjadi di kabupaten pelalawan Maksudnya dari analisis NBR ini adalah Untuk melihat tingkat keparahan bencana kebakaran di kabupaten pelalawan Kemudian, untuk melihat tingkat keparahannya Kita akan memasukkan rumus yang tadi yang sudah diberikan di awal video Yaitu, dengan memasukkan rumus Free Fire NBR dikurangi dengan Post Fire NBR Lalu, dibagi kelasnya menjadi 7 bagi Kelas sifikasi Caranya, yaitu Kita klik raster Kemudian, raster kalkulator Kemudian, masukkan rumusnya Yaitu, buka kurung Free NBR Dikurangi dengan Post NBR Tutup kurung Lalu, di sini kita akan menentukan lokasi penyimpanan Dan, saya akan memberikan nama filenya Yaitu, tingkat keparahan kebakaran kabupaten pelalawan Lalu, klik save Dan, ok Lalu, di sini saya akan memasukkan SHP dari kabupaten pelalawannya Klik layer, kemudian add layer Lalu, add vector layer Kemudian, masukkan file SHP kabupaten pelalawannya Kemudian, di sini saya akan mengubah simbologi dari data kabupaten SHP kabupaten pelalawannya Untuk mengetahui tingkat keparahannya Kita akan melakukan simbologi warna Pada tingkat keparahan kebakaran Caranya, kita klik kanan Pada layar tingkat keparahan kebakaran kabupaten pelalawan Kemudian, klik properties Kemudian, simbologi Kemudian, render type-nya kita ubah menjadi single band pseudocolor Kemudian, kita ubah Kelasnya menjadi 7 bagian Yaitu, klik mode Terus, equal interval Terus, klasifikasinya kita ubah menjadi 7 Lalu, di sini kita akan mengubah warnanya Dengan klik invert color ramp Oke, di sini kita tinggal apply Atau oke, pencet oke Maka, akan muncul peta tingkat keparahan kebakaran yang terjadi di kabupaten pelalawan Mari kita zoom Nah, pada video kali ini Atau pun gambar kali ini Kita dapat melihat Atau pun dapat menganalisis Bahwasannya Pada daerah atau wilayah kabupaten pelalawan Terdapat beberapa Wilayah yang Memiliki tingkat keparahan Kebakaran tertinggi Seperti yang saya tunjuk ini Ini warna merah Terus, di sini merah Dan di sini merah Nah, ini beberapa wilayah Ataupun beberapa daerah di kabupaten pelalawan Yang memiliki tingkat keparahan kebakaran tertinggi Baiklah, mungkin sekian Dari video yang saya dapat berikan Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh